Intro Bupati Cianjur, Haji Irfan Ripano Muhtar melaksanakan kegiatan gotong royong lobaan atau gorol di Kampung Cikarang, Desa Jayagiri, Kecamatan Sukanagara, Rabu 14 November 2018 Didampingi Camat Sukanagara, Dede Supriyadi, Kepala Desa Jayagiri, Wawan Sutiawan, dan ratusan masyarakat Bupati Cianjur melakukan pengecoran jalan kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Sukanagara dengan Kecamatan Takokak yang tepatnya berada di Kampung Cikarang, Desa Jayagiri Kegiatan pengecoran jalan yang dilakukan dengan kegiatan gotong royong ini merupakan kolaborasi peran pemerintah dan masyarakat atau yang lebih ngetrennya di masyarakat Cianjur menyebutnya dengan gorol Saya atas nama pimpinan Kepala Desa Jayagiri, Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka gorol atau gotong royong lobaan Alhamdulillah pada hari ini Bapak Bupati tiba di lokasi Kampung Cikarang, Desa Jayagiri yang Alhamdulillah kita bisa melaksanakan gorol ini dengan sepanjang 130 meter dengan lebar 4 meter dan warga masyarakat antosias untuk mengerjakan gotong royong ini Gotong royong lobaan atau gorol merupakan inovasi Haji Irfan Rifano Muhtar dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur jalan Gorol yang dilaksanakan pada hari ini kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Bupati dan atas kunjungannya beserta reng-rengan Harapan kami kepada Bapak Bupati, kami sebagai masyarakat Desa Jayagiri mohon untuk memperbaiki jalan di desa kami terutama jalan yang ada di Cisengke Ya, ucapan saya, ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati dengan adanya gorol ini ya, untuk berkomunikasi semua masyarakat senang gitu dikenakan Desa Jayagiri ini, tadinya kan jalannya susah gitu dan lagi ini bukan untuk ini, jadi desa lain, kecematan lain bisa lintas ini Ada pun jalan yang akan dilakukan gorol tersebut sepanjang 135 meter dan lebar 4 meter menjadi akses penting bagi masyarakat karena jalan tersebut merupakan satu-satunya jalan yang terdekat menuju kantor kecamatan dan merupakan akses bagi masyarakat membawa hasil tataninnya atau pertanian menuju pasar ataupun kota Sebelumnya, Bupati melaksanakan simbolis penanaman pohon trembesi di sekitar lokasi gorol sebagai bentuk penghijauan dan penahan abrasi Setelah gorol, juga Bupati beserta Kepala PUPR Deddy Supriyadi melakukan pengukuran jalan untuk dilaksanakan pengecoran jalan yang menghubungkan Desa Jayagiri dan Ciguha Kecamatan Soekanagara Terima kasih telah menonton